Siang ini, kondisi terkini di Gerbang Tol Palimanan, sudah ada penumpukan kendaraan ini sepanjang 1 km lebih mulai dari Gerbang Tol Palimanan, dari yang arah Cirebon mau ke Jakarta. Nah, tapi sekitar 5 menit lalu polisi sudah memperlakukan kontraflow, ini jaraknya sekitar 1 km dari Gerbang Tol Palimanan, 1 km sampai di km 188. Dan tadi juga pada pukul 7 pagi dan setengah 10, polisi sempat memperlakukan kontraflow dan terbukti kemacetan sudah bisa terurai. Jika kepadatan ini sampai panjang di 1 pintu tol sebelum Palimanan, yaitu di Gerbang Tol Plumbon, maka kendaraan akan dialihkan untuk keluar di sana. Dan ada sebanyak 21 gardu tol yang dibuka oleh PT Lintas Marga Sedaya, ini yang menuju ke arah Jakarta, dan disisakan 5 gardu tol yang menuju ke arah Cirebon. Ini arus balik sudah mulai memasuki puncaknya, namun arus mudik masih terus terjadi, karena dari arah Jakarta yang akan melewati pintu tol Palimanan ini menuju ke Cirebon, ini ada kepadatan sepanjang 3 km. Jika kepadatannya semakin panjang, maka nanti kendaraan tidak bisa keluar di pintu tol Palimanan, tapi akan dialihkan keluar di satu pintu tol sebelum Palimanan, yaitu di Sumberjaya dan melewati jalur Pantura. Kondisi terkini di eksit tol Brebes Timur ini masih lancar, namun pagi sempat terjadi kepadatan dari arah Tegal sampai di pertigaan Brebes Timur. Polisi memperlakukan kontraflow di sana, dan jika kepadatannya semakin panjang, maka kontraflow akan diteruskan sampai di titik Brebes Timur. Untuk di jalur Pantura juga volume peningkatan kendaraan sudah ada sebanyak 20% dibandingkan dengan hari kemarin, dan didominasi oleh roda 2 dan juga roda 4. Di sana sempat terjadi kemacetan sepanjang 3 km, namun polisi memperlakukan rekayasa traffic light atau lampu lalu lintas. Dan oleh karena itu diimbau bagi Anda yang akan memulai perjalanan pulang menuju ke Jakarta untuk memilih waktu-waktu yang tepat, sehingga penumpukan tidak terjadi di gerbang tol Palimanan ini. Taufik dan Sheila